Jadi ide atau rencana untuk IPO itu sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu, tapi kita juga paham bahwa kita harus mempersiapkan tim yang kuat, baik dari sisi manajemen dan dari sisi operasional kita. Begitu banyak pekerjaan yang kami sudah lakukan secara operasional kami di rumah sakit, sampai pada akhirnya kita memutuskan, manajemen memutuskan bahwa bagi kita untuk IPO atau mencatatkan saham PT Sarana Meditama Metropolitan ini dan menjadikan PT Sarana Meditama Metropolitan menjadi perusahaan terbuka. Jadi kita 180 juta lembar saham yang kita tawarkan itu represent sekitar 15,25% dari total equity kami dan kita mengharapkan total dana yang kita raupin sekitar 72 miliar, ya tentu setelah dikurangi oleh biaya-biaya yang berhubungan dengan IPO, 50% kita akan gunakan untuk pembayaran hutang, di mana pembayaran hutang tersebutnya timbul daripada investasi rumah sakit omni alam sutra dan juga kebutuhan working capital pada masa lalu. Sekitar 28% itu kita gunakan untuk penambahan kapasitas tempat tidur VIP kami, karena saat ini kita sudah ada backlog atau waiting list daripada patient VIP kami, dan sisanya itu juga untuk keperluan working capital, baik dari sisi inventory, juga alat-alat medis dan lain-lain. Baik, kita sesuai dengan angka audit untuk periode 6 bulan yang berakhir 30 Juni 2012, total pendapatan kami adalah sekitar 130 miliar, laba bersih itu sekitar 12 miliar, sampai dengan akhir tahun 2012 yang saat ini sedang di audit, forecast kami adalah total pendapatan kami di 272 miliar, EBITDA kami di level 75 miliar, dan juga laba bersih di 21 miliar. Untuk tahun 2013 kami memproyeksikan pendapatan kami tumbuh sekitar 25% dan laba bersih kami tumbuh 45-50% dari tahun 2012, karena perlu diingat bahwa laba bersih kami masih cukup low base, compare dengan potensial daripada rumah sakit kami itu sendiri. Sebagai mana diutarakan dalam prospektus, kita 28% dari dana IPO kami akan dialokasikan untuk penambahan tempat tidur VIP, sehingga total, kenapa kamar VIP? Karena target segmen daripada rumah sakit omni adalah B dan B+, pasien segmen, di mana saat ini kita mengalami waiting list daripada kita punya permintaan terhadap tempat tidur VIP. Tentu setiap rumah sakit sesuai dengan fungsi sosialnya dan juga disyaratkan oleh pemerintah, harus melayani setiap tipe atau setiap segmen daripada pasien. Nah rumah sakit omni juga sejalan dengan itu, di mana kita mengalokasikan kelas 3 kita, yaitu sekitar 20-25% saat ini. Nah inilah kelas-kelas tempat tidur yang ditujukan atau untuk mengcapture dan melayani pasien-pasien yang sesuai dengan skim-skim pemerintah.